Intro Halo guys, balik lagi di channel gue Chris Dukita Channel GSL guys, sekarang gue akan react day 6 lagi guys Ini gue kayaknya udah pernah react apa? Belum sih guys Tapi temen-temen tuh pasti di DM terlalu bilang Bang, day 6 yang I would Kayaknya gue belum guys ya Jadi ini dapet linknya yang color-coded guys Jadi kita langsung react aja guys, capa lah Oke guys, ini ya gue dapet yang I would yang ini ya Ini kayaknya kalau biasanya color-coded Suka downgrade guys ya Soalnya satu, ya karena LUFS dari YouTube tuh pasti nge-compress kadang-kadang guys Oke guys, kita langsung aja ya Day 6, I would Plucky-plucky Uh, suara gitarnya Uh, gitarnya guys Gue dari pertama gitarnya udah Ini kayaknya Gibson guys Coba sekali lagi guys Ini take 2 kali guys, kiri makanan Kembar, ngetik kembar guys Dan tau dong, bukan direct nih Uh, gila yang ke ya Ini kalau gue, gue gak bakalan tau nih guys Kalau ada gambarnya Yangke Suaranya bener-bener tuh bunglon guys Gue gak tau nih, kalau high note suaranya beda timbrelnya Kalau low, suaranya timbrelnya juga beda guys Waktu gue sempet ketuker sama Doon soalnya guys Oh, soundnya keren guys Asli Ajir Low-nya asik banget Yangke Wow Eh, coba transisi bagus nih guys Dari gitar doang Masuk, pas one pill nyanyi Masuk apa Masuk piano Sama Suaranya udah mulai di-delay guys Mode-nya bagus banget Asik Nih Lagunya juga 6x8 ya Bukan 4x4 biasa Oh, siapa yang pecahin Harmony Oh, bagus Asik Anjir, pake efek apaan dia nih Apa-apa Vokalnya Wow Ini vokal kayaknya Rada di-blend nih guys Sama kayak semacam distorsi Cuman di-take 2x guys Jadi ruansanya lebih Chorus Ini kayaknya band Day6 Juga banyak referensi ke The Flap Part guys Ini dua lagu ini Tadi gue habis ngedeak icon Hampir kayak The Flap Part guys Nih Nih Nomor 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gue suka deh Maksudnya permainan Jay disini guys Gue asumsi Jay ya Yang ngambil Itu Itu Gatau deh guys Nambah nuansa middlenya Bagus banget Jay kalo ngambil-ngambil nuansa-nuansa buat ref guys Bangunin mood lewat gitar Itu kadang-kadang Notasinya sweet banget guys Untuk lagu slow begini ya Oh nice Apa-apa Suara gitu Oh Don't 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 guys Ambil-ambil Feelin ya Wuhu Seperti gado ya Hmm Day6 banget tuh Day6 banget Bawah kan 6 nya pasti setengah sebelumnya Gila Jay makin kesini Gue makin naksir jujur aja guys Suaranya guys Nih disini Dia punya khas Emang punya khas tersendiri disini guys Pas ngambil high note Tuh Oh Manis banget M kan Berhati gak guys Apa yang dia awal-awal nyanyi Sama yang kayak sekarang Dia ngambilnya kan lebih tinggi guys Dibanding yang pertama guys Nih Tuh Nah Eh Gila ya Anjir sound rame mixingnya gokil guys Nih Uh Barang sama floor ya Snare sama floor Ini kalo live pegal guys Gitaris ya guys Jeng-jeng-jeng-jeng Ambilnya Masalahnya don't search Jeng-jeng-jeng-jeng Jeng-jeng-jeng Cater Pegal-pegal Nah redah lagi ya oh gila ini harmoninya guys ini manis banget guys ini kayak lagunya apa leading go yang ah ya nih pecahannya ah manis ya Oh kan Jay masuk lagi guys ngambil ngambil rift-rift tiga tiga note-tiga note di sini jadi gabungan antara palm-mute ceng-ceng-ceng-ceng cek-cet nge-chord ini gue suka banget tekniknya guys oh manis banget gila di sini suara keyboard maunpil kayak nggak kelihatan guys ya tapi nebelin banget frekuensi di sini guys ini gue sukanya keyboard guys kadang-kadang samar-samar tapi kalau nggak ada nih kopong ngomong guys nih perhatian sini guys bang eh oke triplet sih uh ngeri amat gila gue oh gila keren gue serasa dengan crit ya model-model apa alter bridge gitu-gitu guys cuman dengan sound vokal yang beda oh udah benteng oh Jay gue suka karakter dia di sini nih cocok banget ke lagunya eh ini wanpil ngisi scene juga ya nebelin gitar ya oh iya guys sama gitarnya Jay wow ini serius guys mixing vokalnya gue suka banget perlu gue contek jelas guys nih di sini bagian part J di sini guys hampir keseluruhannya sih guys oh corus gitu di double ya oh belum enggak oke enam ya enam lima empat oke oh ini pake dua reverb nih guys ada gue denger suara room guys gue nggak tahu ini natural room waktu ngetik di sini apa di tambahin plugins room di sini guys sama delay ah pasti ngambil jauh tuh nanan berasa room ya wow wanpil ini perlu gue ulang guys ini perlu gue ulang wanpil belajar tada dah! wah tiga nada disitu ah 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 feel-nya dramedowen juga rock banget ya tuh piano ngisi banget guys asik wajah kena di hati gua nih guys lagu ini oh keren banget nah disini nih balance-nya rada diangkat nih suaranya wonpil ya keyboardnya wonpil disini oke sikat engineernya dan gua suka subtle banget dia punya kompresor guys ya jadi ini kan pasti kalau nggak dikompres ini rada-rada maju mundur maju mundur suara dynamic ya guys ya tapi ini ini slightly di saddle kompresornya gua suka banget disini di piano tuh asik keren lu wajah ngeri guys disini guys sama yang ke ya wuuuuh cempreng banget lagi suaranya middle banget suara keyboardnya gua pause dulu guys gila ini banyak-banyak aspek penting disini guys ya permainan wonpil suaranya tuh dibikin gepeng guys ya dibikin middle ya scoop nge scoop dia area-area seribu mungkin suara-suara baby crying gitu guys ngongongong terus emang suaranya dibikin jadul suaranya guys ini emang musisi jadul ini guys maksudnya arah-arah 80 dipakai sama dia 90 2000 kadang-kadang kalau modern banget modern banget kalau jadul jadul banget dan disini permainan mereka teknik vokal improvisasi itu keren-keren banget guys digabungin sama sound generator yang nge-balance nya tuh apik banget guys sound rame bener tone snare nya guys permainannya stabilitas dari kompresor masing-masing instrumen itu semua kepake dengan perfect banget guys oke sekian dulu dari gua thank you for watching jangan lupa untuk like share and comment di video jangan lupa tombol jangan lupa tombol subscribe guys capelak